Kampung Tembok Gede, Surabaya merakit robot disinfektan. Robot dari daur ulang sampahan organik ini digunakan untuk membantu penyemprotan disinfektan di permukiman warga. Mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19 di lingkungan rumah berbagai cara dilakukan warga, termasuk merakit dan mengoperasikan robot penyemprot disinfektan. Di Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, warga Kampung Tembok Gede merakit robot Delta terbuat dari barang bekas. Dari barang rusak dan tidak terpakai, warga merakit mesin penanak nasi, rangka televisi, pot bunga, ember, serta ban tidak terpakai untuk dijadikan robot. Robot digerakan remote control dapat bergerak maju-mundur dan berbelok. Sementara kedua tangan robot bergerak untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Setiap tiga hari, robot Delta akan berkeliling melakukan penyemprotan disinfektan di ruas jalan serta halaman rumah warga. Robot Delta dapat menampung cairan disinfektan dengan kapasitas 10 liter. Robot Delta telah dioperasikan warga sejak sepekan terakhir. Awalnya robot Delta digunakan sebagai robot menyaji makanan dan minuman kepada tamu Kampung Tembok Gede tiga. Penyemprotan, mulai gerak, mulai jalan, itu sudah kami kontrol dengan remote. Jadi yang saya buat atau bahan yang kami pergunakan ini adalah barang-barang bekas. Karena karakter kampung kami adalah mendaur ulang sampah non-organik. Warga Kampung Tembok Gede berharap teknologi robot dari hasil daur ulang sampah non-organik dapat menekan penyebaran kasus COVID-19 sekaligus menghibur warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Soni Hermawan, AN News melaporkan.